Si pisau terbang Li Jili 17. Bab 37. Si orang tua selagi perhatian Li San Hoan tercurah pada jago pedang kidal itu, perhatian San Siu Ang tercurah pada sesuatu yang lain. Kedua orang ini berjalan perlahan-lahan dan langkah mereka lebar-lebar. Sekilas, langkah mereka seperti biasa saja. Namun San Siu Ang merasa ada sesuatu yang janggal. Setelah beberapa saat, barulah ia menyadari kejanggalannya. Biasanya, dua orang yang berjalan bersama-sama akan mempunyai langkah-langkah yang seirama. Namun kedua orang ini berbeda. Waktu kaki orang yang pertama menginjak tanah, kaki orang kedua terangkat ke atas, tepat di tengah-tengah jejak orang yang pertama. Jadi jejak mereka tampak seperti jejak satu orang saja. Orang pertama melangkah pertama, lalu orang kedua melangkah kedua. Orang pertama melangkah ketiga, dan orang kedua pun melangkah keempat. Seluruhnya dalam irama yang sama. San Siu Ang belum pernah melihat dua orang berjalan seperti ini. Ia sungguh tertarik. Sebaliknya Li San Hoan sama sekali tidak tertarik. Ia merasa gentar. Langkah mereka yang seirama, menandakan pikiran mereka yang seirama pula. Kalau mereka bersama-sama menghadapi musuh, gerakan mereka akan melengkapi satu dengan yang lain dengan sempurna. Siang Kuan Kim Hang sendirian adalah salah satu pesilat terbaik di dunia. Tidak bisa dibayangkan apa jadinya jika Him Bu Bing bertarung bersama-sama dengan dia. Hati Li San Hoan merosot. Ia tidak dapat menemukan kelemahan serangan gabungan dua orang ini. Ia juga tidak dapat menemukan kera bagaimana si orang tua di pavilion itu dapat mengantarkan dua orang ini pergi. Tiba-tiba cahaya dalam pavilion itu menjadi sangat terang, bagaikan cahaya lentera. Li San Hoan belum pernah melihat seseorang dapat membuat cahaya seterang itu dengan pipanya. Siang Kuan Kim Hang pun melihat cahaya itu. Langkahnya terhenti. Lalu cahaya dalam pavilion itu lenyap. Setelah berhenti sekian lama, akhirnya Siang Kuan Kim Hang mulai melangkah lagi. Kini ia menuju ke pavilion itu, ke depan si orang tua. Kemanapun ia melangkah, Him Bu Bing mengikut di belakangnya. Seolah-olah ia adalah bayangan Siang Kuan Kim Hang. Lentera itu pun kini masuk ke dalam pavilion dan menerangi tempat itu. Siang Kuan Kim Hang tidak bersuara. Ia menundukkan kepalanya, seakan-akan ia tidak ingin orang melihat wajahnya. Namun matanya menatap lekat pada tangan si orang tua, mengawasi setiap inci gerakannya. Si orang tua mengambil tembakau dan menaruhnya pada pipanya. Lalu ia mengambil batu pemantik. Gerakannya perlahan tapi pasti. Tiba-tiba Siang Kuan Kim Hang menghampiri si orang tua dan memungut kertas api dari meja batu di situ. Ia meneliti kertas itu baik-baik, lalu meletakkannya di dekat batu pemantik. Kertas itu segera terbakar. Siang Kuan Kim Hang meletakkan kertas itu di dalam pipa. Walaupun Li San Hoan dan San Siuang bersembunyi cukup jauh dari pavilion itu, mereka melihat setiap gerakan di sana dengan jelas. Tanya Li San Hoan, haruskah kita pergi ke sana San Siuang menggelengkan kepalanya? Katanya, tidak perlu. Kakeku pasti bisa membuat mereka pergi. Suaranya penuh keyakinan, namun Li San Hoan merasakan tangan gadis itu begitu dingin, sepertinya ia berkeringat dingin. Ia tahu mengapa gadis ini sangat khawatir. Pipa itu tidak panjang. Siang Kuan Kim Hang dapat menggunakan kesempatan itu untuk menutup hiatul, jalan darah, si orang tua. Tapi ia tidak melakukannya. Apakah ia menunggu kesempatan yang lebih baik? Si orang tua mengisap pipanya. Namun karena suatu hal, mungkin karena tembakaunya terlalu lembab atau terlalu padat, pipa itu tidak mau menyala. Kertas api itu hampir terbakar habis. Siang Kuan Kim Hang memegang kertas itu dengan ibu jari dan telunjungnya. Tiga jari yang lain, melingkar ke belakang. Jari manis si orang tua hanya beberapa inci saja dari pergelangan tangan Siang Kuan Kim Hang. Api sudah membakar jari-jari Siang Kuan Kim Hang. Tapi Siang Kuan Kim Hang seperti tidak merasa. Saat itu, puff, pipa pun menyala. Sekelebat terlihat tiga jari Siang Kuan Kim Hang yang bebas bergerak sedikit. Demikian pula jari manis dan kelingking si orang tua. Semua gerakan itu sangat cepat dan sangat ringan. Lalu Siang Kuan Kim Hang mundur beberapa langkah. Si orang tua pun terus mengisap pipanya. Selama itu, kedua orang itu tidak pernah saling pandang. Saat itu juga, Li San Hoan menghela nafas lega. Dari pandangan orang awam, kejadian ini hanyalah soal menyalakan pipa. Namun dari mecelisan Hoan, ia tahu bahwa pertarungan sengit telah terjadi. Siang Kuan Kim Hang terus menunggu kesempatan. Menunggu kelengahan si orang tua, menunggu kesempatan untuk menyerang. Namun kesempatan itu tidak pernah datang. Akhirnya ia tidak tahan lagi dan menyerang dengan tiga jarinya yang bebas. Namun serangannya segera dipunahkan oleh jari manis dan kelingking si orang tua. Pertarungan seperti inilah yang mengesankan bagi Li San Hoan. Di dalamnya terkandung seni yang tertinggi dari ilmu silat. Di balik gerakan jari yang sederhana, tersimpan gerak tipu yang tidak terbatas. Kini bahaya sudah berlalu. Siang Kuan Kim Hang sudah mundur tiga langkah, kembali pada posisi awalnya. Si orang tua tersenyum, lalu berkata, Kau di sini sahut Siang Kuan Kim Hang pendek. Ya, kata si orang tua, kau terlambat sahut Siang Kuan Kim Hang. Kau sudah menunggu di sini. Apakah kau tahu aku akan lewat sini? Kata si orang tua, aku berharap kau tidak datang. Tanya Siang Kuan Kim Hang, mengapa sahut si orang tua? Karena walaupun datang, kau harus pergi secepatnya. Siang Kuan Kim Hang menarik nafas panjang. Katanya, bagaimana kalau aku tidak mau sahut si orang tua tenang? Aku tahu, kau akan pergi. Siang Kuan Kim Hang mengepalkan tangannya. Hawa membunuh melingkupi seluruh pavilion. Si orang tua mengisap pipanya lagi dan menghembuskan asapnya. Asap itu keluar seperti garis lurus. Lalu di udara, asap itu berbelok, melayang ke arah wajah Siang Kuan Kim Hang. Siang Kuan Kim Hang terperanjat. Asap itu pun segera lenyap. Siang Kuan Kim Hang membungkukan badannya dan berkata, luar biasa, kata si orang tua, kau berlebihan, kata Siang Kuan Kim Hang. Sudah 27 tahun sejak pertemuan kita sebelumnya. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi, sahut si orang tua, kita tidak perlu bertemu lagi. Siang Kuan Kim Hang berpikir sejenak. Sebenarnya ia ingin mengatakan sesuatu, namun ia diam saja. Si orang tua kembali mengisap pipanya. Siang Kuan Kim Hang memutar badannya dan pergi dari situ. Hing Bu Bing mengikutinya bagai bayang-bayang. Li San Hoan masih menatap pavilion itu sambil berpikir. Sebelum Siang Kuan Kim Hang pergi, ia memandang sekilas ke tempat Li San Hoan bersemiuni. Ini adalah pertama kalinya Li San Hoan beradu pandang dengan metu Siang Kuan Kim Hang. Dari tatapan matanya, Li San Hoan tahu bahwa tenaga dalam orang ini sungguh besar, bahkan lebih daripada yang diceritakan orang-orang. Namun yang lebih mengerikan adalah metu Hing Bu Bing. Siapapun yang memandang metu ini akan merasa tidak enak, bahkan mungkin merasa jijik. Karena metu itu bukan seperti mata manusia, bukan pula metu-metu binatang. Sepasang metu itu seperti metu yang mayat hidup. Tidak berperasaan, tidak ada kehidupan. San Siuang tidak melihat semua ini, karena matanya menatap ke arah Li San Hoan. Inilah pertama kalinya ia melihat Li San Hoan dari jarak sangat dekat. Bahkan dalam kegelapan, ia dapat melihat profil wajah Li San Hoan, terutama metu dan hidungnya. Matanya besar dan bercahaya, memancarkan kepandainya. Tatapannya terlihat agak lelah, sedikit ragu, namun penuh dengan kasih sayang. Hidungnya tinggi dan lurus, seperti pikirannya, penuh kebenaran. Di sudut matanya terlihat kerut-kerut, membuat ia tampak dewasa, menawan, dan memberikan keteduhan bagi orang lain. Ia tampak seperti orang yang bisa dipercaya untuk menjaga nyawamu. Ia adalah sosok laki-laki yang diimpikan setiap wanita dalam tidurnya. Keduanya tidak menyadari bahwa si orang tua sedang berjalan menghampiri mereka dengan senyum kepuasan. Ia memandang mereka berdua sampai cukup lama sebelum bertanya, maukah kalian berdua mengobrol dengan seorang tua bulan telah naik ke atas. Si orang tua dan Li San Hoan berjalan di depan. San Suang mengikuti mereka dari belakang. Ia tidak bicara apa-apa, namun hatinya ingin memetik bahagia. Karena ia hanya cukup memandang ke depan untuk melihat orang yang paling dikaguminya dan orang yang dipujanya. Hatinya berbunga-bunga. Kata si orang tua, aku telah mendengar tentang engka sejak lama. Aku pun sudah lama ingin mengundangmu minum. Dan kini setelah kita berjumpa, aku senang sekali berbincang-bincang denganmu. Li San Hoan tersenyum. Demikian pula San Suang yang terus menyela, padahal dia cuma bilang halo, kata si orang tua, itulah hebatnya dia. Dia tidak pernah menanyakan hal-hal yang tidak perlu. Orang lain pasti akan bertanya tentang identitasku, kata Li San Hoan. Mungkin karena aku sudah tahu identitasmu. Oh ya, kata Li San Hoan. Tidak banyak orang di dunia ini yang dapat mengintimidasi Siang Kuan Kim Hong. Sahut si orang tua, jika kau pikir aku dapat mengintimidasi Siang Kuan Kim Hong, kau salah besar. Sebelum Li San Hoan sempat menyahut, ia sudah melanjutkan lagi, kau pasti sudah dapat merabah kelihayaan Siang Kuan Kim Hong, juga anak muda yang mengikutinya. Kalau mereka bahu-membahu, tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat menahan lebih dari 300 jurus mereka, apalagi mengalahkan mereka. Matt Li San Hoan berkilat, lalu bertanya, tidak juga engkau, kata si orang tua, tidak juga aku, kata Li San Hoan. Tapi mereka pergi, sahut si orang tua, mungkin karena mereka belum mau membunuhku. Atau mungkin juga, mereka tahu kau ada di situ dan mereka tidak yakin dapat mengalahkan kita berdua. San Suoang tidak tahan untuk tidak menyela, walaupun mereka tahu ada seseorang yang bersembunyi di balik pohon. Bagaimana mereka tahu bahwa orang itu adalah Li, Li San Hoan sahut si orang tua? Karena jika seorang pesilat tangguh seperti Li San Hoan merasa bermusuhan dengan seseorang, ia akan memancarkan hawa membunuh. Tanya San Suoang, hawa membunuh jawab si orang tua, benar. Namun hanya pesilat tangguh macam Siang Kuan Kim Hong pula lah yang dapat merasakannya. San Suoang mendesah, lalu berkata, kau terlalu berbelit-belit. Aku tidak mengerti sedikitpun, kata si orang tua, ilmu silat memang berbelit-belit. Hanya sedikit orang yang dapat mengerti. Kata Li San Hoan, apapun alasan mereka pergi, aku tetap berterima kasih atas bantuanmu. Si orang tua berkata sambil tersenyum, aku hanya ingin orang-orang seperti dirimu terus hidup, karena tidak cukup banyak orang seperti engkau di dunia ini. Li San Hoan hanya tersenyum tanpa kata-kata. Kata si orang tua lagi, walaupun kita baru saja bertemu, aku tahu sifat-sifatmu. Jadi aku tidak akan memaksa engkau untuk pergi. Ia memandang Li San Hoan dalam-dalam dan berkata, namun aku ingin kau menyadari satu hal, kata Li San Hoan, silakan katakan, kata si orang tua, Lim Siim tidak memerlukan perlindunganmu. Kau hanya dapat membantunya jika kau pergi, Li San Hoan bergidik. Lanjut si orang tua, tidak ada seorang pun yang ingin menyakiti Lim Siim. Jika mereka ingin menyakitinya, itu sebenarnya karena engkau, karena engkau menjaganya. Jika kau meninggalkannya, tidak ada alasan untuk menyakitinya, Li San Hoan merasa seperti dicambuk dengan cambuk. Seluruh tubuhnya merasa kesakitan. Namun sepertinya si orang tua tidak memahami kesakitannya. Ia melanjutkan, jika kau kuatir ia akan kesepian, kau tidak perlu kuatir lagi. Li Yong Siohun sudah kembali. Kau hanya akan memperkeruh suasana jika kau tetap tinggal di situ. Li San Hoan menengadah ke langit malam yang gelap bulita. Ia berpikir sampai lama, lalu menghela nafas. Ia berkata, aku salah, lagi-lagi salah, ia membungkuk, karena ia tidak bisa lagi berdiri tegak. San Siuang hanya dapat memandangnya dari belakang. Hatinya penuh rasa kesehan, rasa kasih sayang. Ia tahu kakeknya sedang berusaha membangkitkan perasaan Li San Hoan, membangkitkan sakit hatinya. Ia juga tahu bahwa hal ini baik untuk Li San Hoan, namun tetap saja berat baginya menyaksikan laki-laki ini menderita begitu rupa. Kata si orang tua lagi, Li Yong Siohun akhirnya pulang karena ia telah menemukan seseorang untuk membunuhmu, kata Li San Hoan. Mengapa dia berbuat begitu? Aku masih menganggap dia sahabat, sahut si orang tua, tapi ia tidak berpikir demikian. Tahukah kau siapa yang ditemukannya, kata Li San Hoan, Oh Put Kiu. Sahut si orang tua, betul. Orang gila itu, San Siuang menyela, apakah ilmu silat orang gila itu benar-benar tinggi? Dijawab si orang tua, ada dua orang di dunia ini yang aku tidak bisa mengukur secara pasti seberapa tinggi ilmu silat mereka. Tanya San Siuang, siapakah dua orang itu? Satu adalah Li Tam Hoa, yang satu lagi adalah Oh Si Gila, kata Li San Hoan, Cian Pua, kau berlebihan. Ilmu silat Afei sama tingkatannya dengan aku. Lalu ada Hing Bubing, si orang tua memotong cepat, tapi Afei dan Hing Bubing itu setali tiga uang. Mereka termasuk golongan yang tidak mengerti seni ilmu silat, Li San Hoan terhenyak. Kau bilang mereka tidak tahu seni ilmu silat sahut si orang tua, benar sekali. Bukan hanya itu, mereka sama sekali tidak pantas bicara tentang seni ilmu silat. Mereka hanya membunuh orang. Mereka hanya tahu bagaimana membunuh orang. Kata Li San Hoan, namun Afei berbeda dari Hing Bubing, apa bedanya sahut Li San Hoan? Kira mereka membunuh mungkin hampir sama, tapi tujuan mereka membunuh sudah pasti berbeda. Oh ya kata Li San Hoan, Afei hanya membunuh jika terpaksa. Hing Bubing membunuh karena nafsu membunuh, Li San Hoan menundukkan kepalanya, dan menambahkan, Aku, si orang tua menyergah, jika kau ingin menemuinya, masih ada kesempatan sekarang. Atau kau akan terlambat. Li San Hoan bangkit berdiri lalu berkata, Kalau begitu, aku pergi sekarang untuk menemuinya, si orang tua tersenyum. Kau tahu di mana ia tinggal sahut Li San Hoan, aku tahu. San Siuang tiba-tiba berjalan ke depan Li San Hoan dan berkata, Tapi mungkin kau tidak bisa menemukan tempatnya. Mari kuantarkan ke sana. Sebelum Li San Hoan menjawab, si orang tua berkata dingin pada gadis itu, kau masih ada tugas lain. Lagi pula, ia tidak perlu bantuanmu, wajah San Siuang seperti ingin menangis. Li San Hoan segera berkata, selamat tinggal, ia ingin bicara lebih banyak, tapi akhirnya hanya itu yang diucapkannya. Si orang tua mengacungkan jempolnya. Katanya, bagus sekali. Pergi jika kau ingin pergi. Itulah yang diperbuat pria sejati, Li San Hoan segera pergi. Ia bahkan tidak menoleh lagi. San Siuang hanya mengawasi kepergiannya. Kini matanya merah. Si orang tua menepuk bahunya. Apakah kau merasa sedih sahut San Siuang? Tidak. Si orang tua terkekeh. Suaranya lembut dan menenangkan hati. Katanya, gadis bodoh. Kau pikir kakekmu tidak mengerti isi hatimu San Siuang menggigit bibirnya. Ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, kalau kakek tahu, mengapa kakek memisahkan kami. Sahut si orang tua, kau harus menyadari, tidak mudah mendapatkan laki-laki seperti Li San Hoan. Jika kau menginginkannya, kau harus berjuang untuk merebut hatinya. Itu bukan pekerjaan mudah. Kau harus melakukannya perlahan-lahan. Kalau tidak ia malah akan segera lari ketakutan, walaupun sepertinya Li San Hoan berkeputusan bulat untuk pergi, dalam hatinya rasa sakit masih bergelora. Ia tidak tahu kapan ia dapat bertemu lagi dengan Lin Siuang. Sangat menyakitkan untuk bertemu dengannya, sangat menyakitkan untuk meninggalkannya. Dalam sepuluh tahun terakhir ini, ia hanya bertemu dengannya tiga kali. Ketiga kali itu, ia hanya memandangnya setintas, bahkan ada kali ketika ia tidak berbicara padanya sama sekali. Tapi ada benang yang mengikat hati Li San Hoan. Dan Lin Siuang lah yang memegang benang itu. Jika ia dapat memandangnya, jika ia tahu dia dekat, ia sudah sangat puas. Bab 38 Nenek dan cucunya angin musim gugur menerpa wajahnya. Cuaca sudah seperti musim dingin. Sisa-sisa musim gugur hanya terasa sedikit saja. Hati Li San Hoan pun seperti musim gugur, sedikit demi sedikit layu. Kau hanya memperkeruh suasana jika kau tinggal, kata-kata si orang tua terus berdengung di telinganya. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya tak boleh menemuinya lagi, ia tak boleh berpikir tentang Lim Siuang. Si orang tua adalah orang yang sungguh dicaksana. Ia juga seorang yang misterius. Seorang pesilat tangguh. Ia pun tahu segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Tapi siapakah dia sebenarnya? Apakah yang disembunyikannya? Li San Hoan mengagumi si bungkuk San. Siapa saja yang bersedia mengelap meja selama 15 tahun untuk membalas budi, ia patut dikagumi. Tapi apakah yang sebenarnya dikerjakannya? Apa yang dijaganya? Dan tentang San Siuang. Bagaimana mungkin ia tidak tahu perasaan gadis itu? Namun ia tidak dapat menerimanya. Ia takut untuk menerimanya. Satu keluarga ini sungguh penuh dengan misteri. Penuh rahasia sampai terasa menakutkan. Sebuah desa di atas gunung. Di kaki gunung itu ada sebuah warung arak. Araknya tidak lezat, namun sangat menyegarkan. Pasti dibuat dengan air dari sumber metu air dekat situ. Metu air itu ada di balik gunung, sangat jernih. Li San Hoan tahu, jika ia mengikuti aliran air itu, ia akan sampai di sebuah rumah kayu di dalam hutan. Afei dan Lin Sian Ji tinggal di rumah itu. Muka Li San Hoan berseri-seri saat ia membayangkan wajah Afei yang rupawan. Matanya yang tajam tan okspresi wajahnya gagah. Dan yang lebih tak terlupakan adalah senyumannya yang jarang terlihat, kehangatan yang tersembunyi di balik sikapnya yang dingin. Ia tidak tahu seberapa banyak Afei sudah berubah dalam dua tahun ini. Ia tidak tahu bagaimana Lin Sian Ji telah memperlakukan Afei. Walaupun wajahnya bagaikan malaikat, ia hanya tahu kira menarik laki-laki ke lembah neraka yang paling dalam. Jadi apakah kini Afei sudah jatuh ke neraka? Li San Hoan tidak ingin memikirkan hal itu, karena ia memahami Afei. Ia tahu bahwa Afei tidak akan keberatan hidup di neraka demi cintanya. Hari telah mulai senja. Li San Hoan duduk di sudut gelap warung arak itu. Ini sudah menjadi kebiasaannya, karena dari situ ia dapat melihat dengan jelas siapa yang masuk, namun orang lain tidak dapat melihatnya dengan jelas. Ia tidak dapat mempercayai matanya, sebab yang pertama masuk adalah siang ke Anhui. Ia duduk di meja yang paling dekat dengan pintu. Matanya menatap keluar, sepertinya ia sedang menunggu seseorang. Ia menunggu dengan tidak sabar. Ini sungguh berbeda dari penampilannya yang dingin dan tenang saat terakhir kali Li San Hoan melihatnya. Kelihatannya ia akan menemui seseorang yang cukup penting. Ia juga datang sendiri, tanpa satu orang pun pelayan, yang artinya, pertemuan ini adalah pertemuan yang rahasia. Sepertinya tidak ada orang yang begitu penting yang tinggal di tempat terpencil seperti ini. Lalu siapakah yang dinanti-nantikannya? Apakah ada hubungannya dengan Afei dan Lin Sianzi? Li San Hoan menangkupkan tangan menutupi wajahnya. Sebenarnya itu tidak perlu, karena mati siang ke Anhui tidak pernah lepas dari pintu itu. Akhirnya si penjaga warung menyalakan lilin. Sikap siang ke Anhui makin tidak sabar, semakin tampak kesal. Saat itulah, dua buah tandu muncul di depan pintu. Orang-orang yang mengangkat tandu itu adalah beberapa pemuda gagah. Seorang gadis yang berusia 13 atau 14 tahun yang sangat menarik turun dari tandu yang pertama. Ia mengenakan jubah berwarna merah. Siang ke Anhui baru saja mengangkat cawannya, lalu segera diletakkannya kembali. Gadis muda ini berjalan menuju siang ke Anhui dan berkata, Maaf, sudah membiarkan kau menunggu. Mati siang ke Anhui berputar. Ia bertanya, dimanakah dia? Apakah ia tidak bisa datang? Si gadis berjubah merah tersenyum dan menjawab, Jangan khawatir. Mari ikut aku, siang ke Anhui keluar dari warung itu dan naik ke tandu yang kedua. Lisan Hoan mengawasi kepergian mereka dan merasa ada sesuatu yang aneh. Pemuda-pemuda pengangkat tandu itu berbadan kekar. Mereka tidak kesulitan sama sekali mengangkat tandu yang pertama. Namun para pemikul tandu yang kedua sangat bersusah payah mengangkat tandu itu. Lisan Hoan segera membayar dan pergi. Biasanya ia tidak suka ikut campur urusan orang, namun kali ini ia merasa perlu untuk membuntuti siang ke Anhui, untuk mengetahui siapakah yang akan ditemuinya. Perasaan Lisan Hoan, ini pasti ada hubungannya dengan Afei. Tandu-tandu itu masuk ke dalam hutan Meipal. Tiba-tiba terdengar suara tawa dari tandu itu. Suara tawa itu sangat halus dan merdu. Setiap laki-laki yang mendengarnya pasti akan tergerak hatinya. Jika orang yang berada di dalam tandu adalah siang ke Anhui, mengapa suara tawa yang terdengar adalah suara tawa seorang wanita? Selang sejenak, kembali tersiar suara genit yang menggetar sukma, jangan, hui cilik, jangan begini, tidak boleh di sini. Lalu terdengar suara siang ke Anhui dengan napas terengah, sungguh aku tidak tahan lagi, aku, aku tidak sanggup menunggu. Kau tahu betapa ku rindukan dirimu kiranya kau pun serupa lelaki lain, merindukan diriku adalah karena ingin menganiaya diriku. Betul juga ucapanmu, aku justru ingin menganiaya dirimu, sebab ku tahu kau suka dianiaya lelaki, betul tidak? Betul, sengal napas bertambah keras, tapi suara ucapannya tambah rendah. Ya, ya, boleh, boleh kau aniaya diriku. Suara itu terdengar makin lama makin halus, sampai Lisan Hoan tidak dapat mendengarnya lagi. Tandu itu sampai di puncak bukit. Lisan Hoan mendesah. Jadi ada dua orang dalam tandu itu. Yang satu adalah siang ke Anhui. Tapi siapakah seng wanita? Ia cukup berpengalaman dalam hal wanita. Ia tahu banyak wanita yang suka bicara, namun hanya sedikit yang dapat merayu pria dengan care itu. Ia hampir dapat meneriakan nama wanita dalam tandu itu. Namun sekarang belum bisa, karena ia belum begitu yakin. Ia memang tidak pernah gegabah, karena ia tidak ingin membuat keputusan yang salah lagi. Satu saja keputusan yang salah rasanya sudah terlalu banyak. Satu keputusannya yang salah, dan ia telah merusak hidupnya, dan hidup orang lain juga. Tandu itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah kecil. Pemuda-pemuda pengangkat tandu yang kedua, menyeka keringat yang membasai wajah mereka. Gadis muda dari tandu yang pertama turun dan berjalan ke arah pintu rumah itu. Tok, tok, tok. Ia mengetuk tiga kali dan pintu itu pun dibuka. Seseorang turun dari tandu yang kedua. Seorang wanita. Lisan Hoan tidak dapat melihat wajahnya, namun pakaian dan rambut wanita itu kusut. Tubuhnya sungguh helok dan gerakannya gemulai. Sepertinya Lisan Hoan kenal dengan wanita ini. Ia berjalan ke arah pintu, lalu melambai ke arah siang koan hoi yang masih berada di tandu sebelum masuk ke dalam rumah itu. Lisan Hoan melihat separuh dari wajah itu. Kini dia yakin siapa wanita ini. Memang betul, dia adalah Lim Sian Ji. Kalau Lim Sian Ji tinggal di sini, dimanakah Afei? Lisan Hoan ingin segera memburu dan menanyakannya, namun ia menahan diri. Ia bukan laki-laki yang baik, namun ia akan melakukan apa yang tidak akan atau tidak ingin dilakukan oleh lelaki baik-baik. Caranya menghadapi masalah kadang-kadang tidak dapat dimengerti banyak orang. Walaupun banyak orang di dunia ini yang menginginkan kematiannya, tidak sedikit pula orang yang bersedia kehilangan nyawa mereka untuk menyelamatkannya. Kini hari sudah gelap. Lisan Hoan masih menanti di luar. Selama menunggu, ia berpikir akan banyak hal. Ia teringat saat pertama berjumpa dengan Afei. Ia tidak kesetian saat itu karena Tito Ankah ada bersama dengan dia. Lalu ia pun teringat pada Tito Ankah. Wajahnya yang begitu setia dan lembut hati, juga tubuhnya yang sekuat baja. Sayangnya, walaupun dadanya sekuat baja, hatinya begitu lembut, begitu mudah tersentuh. Oleh sebab itulah, ia lebih sering merasa sedih daripada bahagia. Selagi berpikir dan berpikir, Lisan Hoan tiba-tiba ingin minum arak lagi. Ia mengeluarkan botol araknya dan minum sampai habis. Lalu ia mulai terbatuk-batuk. Saat itu pintu rumah terbuka lagi. Siang Kuan Hoi keluar dengan wajah berseri-seri bahagia, namun tampak agak lelah. Sebuah tangan keluar dan menggapai tangan Siang Kuan Hoi. Terdengar suara berbisik-bisik, mungkin bisikan selamat tinggal. Sampai cukup lama, akhirnya kedua tangan yang bertaut itu pun terlepas. Siang Kuan Hoi berjalan perlahan-lahan, sebentar-sebentar menoleh ke belakang. Sepertinya ia tidak kerelah pergi dari situ. Pintu pun tertutup. Siang Kuan Hoi menengadah menatap langit. Langkahnya menjadi semakin cepat, wajahnya terlihat aneh, kadang tersenyum, kadang mengeluh. Apakah ia pun sudah jatuh ke neraka? Cahaya dalam ruang remang-remang, membuat jendela kertas berwarna kemarahan. Akhirnya Siang Kuan Hoi pergi dari situ. Lisan Hoan merasa sangat prihatin terhadap pemuda ini. Lisan Hoan menghela nafas dan berjalan ke arah rumah itu. Tok! Lisan Hoan mengetuk sekali. Tok! Tok! Lalu ia mengetuk lagi dua kali berturut-turut, sama seperti kere gadis berjubah merah tadi mengetuk pintu. Pintu memang dibuka. Seseorang berkata, kau, ia hanya mengatakan sepatah kata itu sebelum melihat Lisan Hoan. Lalu ia segera berusaha menutup pintu itu kembali. Namun Lisan Hoan telah menghalangi pintu itu. Orang yang membuka pintu bukanlah Lim Sian Ji, bukan juga si gadis berjubah merah, namun seorang nenek berambut putih. Ia memandang Lisan Hoan dengan ketakutan dan bertanya, si, siapakah engkau? Apa yang kau kerjakan di sini sahut Lisan Hoan, aku datang untuk bertemu teman lama, si nenek bertanya, teman lama, siapakah teman lamamu Lisan Hoan tersenyum dan menjawab, ia akan tahu kalau ia melihatku, seraya berbicara, ia masuk ke dalam kamar. Si nenek takut menghalanginya, namun ia berteriak, tidak ada temanmu di sini. Yang ada di sini hanya aku dan cucuku, ada tiga kamar di rumah itu. Lim Sian Ji tidak tampak di ketiga kamar itu. Si gadis berjubah merah menggigil ketakutan dan wajahnya pucat seperti kertas. Ia berseru, nenek? Apakah dia perampok si nenek pun sangat ketakutan dan tidak bisa menjawab. Lisan Hoan tidak tahu apakah ia harus tertawa atau menangis. Ia akhirnya bertanya, apakah aku kelihatan seperti seorang perampok? Si gadis menggigit gibirnya dan berkata, kalau kau bukan perampok, mengapa kau memaksa masuk rumah kami malam-malam buta seperti ini sahut Lisan Hoan? Aku datang untuk menemui Nonalim. Setelah melihat Lisan Hoan bicara baik-baik, si gadis pun berkurang ketakutannya. Ia mengejapkan matanya dan berkata, tidak ada Nonalim di sini. Yang ada Nonalim, apakah itu nama Samaran Lim Sian Ji? Lisan Hoan segera bertanya, dimanakah Nonalim si gadis menuding hidungnya sendiri dan berkata, Siku Ciu. Maka sudah tentu akulah Nonalim. Lisan Hoan pun tersenyum. Ia merasa seperti orang tolol. Si gadis pun kelihatannya menikmati pertunjukan ini. Katanya lagi, namun aku tidak mengenalmu sama sekali. Mengapa kau datang untuk mencari ku Lisan Hoan tersenyum getir? Katanya, aku mencari seorang gadis dewasa, bukan gadis kecil, sahut si gadis, tidak ada gadis dewasa di sini. Tanya Lisan Hoan, maksudmu tidak ada orang yang baru saja datang ke rumah ini? Kami kata si gadis, tentu saja, ada beberapa orang pernah datang. Lisan Hoan langsung memotong, siapa sahut si gadis, nenek dan aku. Kami baru saja kembali dari kota, si gadis memutar matanya, dan menambahkan, hanya kami berdua yang tinggal di sini. Aku adalah yang kecil, nenek adalah yang dewasa. Namun sudah lama nenek bukan gadis lagi. Jadi kau tak mungkin mencari beliau bukan Lisan Hoan tersenyum lagi. Ia merasa, ia banyak tersenyum kalau ia merasa tolong. Ia merasa yakin bahwa Lin Sian Ji masuk ke rumah itu. Apakah ia hanya bermimpi? Apakah wanita dalam tandu itu adalah si nenek ini? Si nenek tiba-tiba berlutut dan memohon-mohon, kami hanya orang miskin dan tidak ada barang berharga di sini. Jika kau menginginkan sesuatu, cepat ambillah dan tinggalkan kami, sahut Lisan Hoan. Baik, ada sebotol arak di atas meja. Disambarnya botol itu dan segera melangkah keluar. Terdengar suara gadis itu menggumam, oh, jadi dia memang bukan perampok. Hanya seorang pemabuk. Bab 39 Ave Ibulan masih tergantung di langit malam. Air terjun di bawah sinar bulan tampak berkilauan bagaikan perak. Lisan Hoan mengikuti aliran air, berjalan perlahan-lahan. Ia tidak ingin sampai di rumah Ave I sebelum fajar, supaya tidak mengganggu tidurnya. Ia tidak suka mengganggu orang lain. Namun siapapun boleh mengganggunya, setiap saat. Ia tidak akan marah. Si nenek tidak mungkin adalah Lim Sian Ji yang menyamar. Jadi dimanakah Lim Sian Ji? Lisan Hoan mengucek-ucek matanya, apakah aku sudah gila akhirnya matahari pun terbit di ufuk timur. Musim gugur sudah hampir berlalu, dan bunga BWE mulai bermekaran. Jauh di dalam hutan itu terdapat sebuah rumah kayu. Lisan Hoan memandangi hutan itu seperti orang tolol. Dekat pohon-pohon BWE itulah sumber matu air sungai itu. Air itu mengalir dari atas gunung, melewati hutan itu. Pemandangan itu tampak seperti lukisan. Dalam lukisan itu tampak sosok seseorang. Lisan Hoan tidak dapat melihat wajah orang itu, namun terlihat ia berpakaian rapi. Ia mengenakan jubah baru berwarna hijau dan rambutnya pun tersisi rapi. Ia memikul memberisi air dari dalam hutan ke dalam rumah kayu itu. Bentuk tubuh orang itu serupa dengan AFAI, namun Lisan Hoan tidak yakin betul bahwa orang itu adalah AFAI. Ia segera bergegas menuju rumah itu. Pintunya terbuka dan di dalamnya tidak ada suatu kemewahan sama sekali. Namun segala sesuatu bersih mengkilap. Terlihat sebuah meja persegi model lama untuk makan delapan orang. Si pemuda berjubah hijau itu mengambil lap dari embernya dan mulai menggosok meja. Ia menggosok meja itu lebih perlahan dan lebih telaten daripada si Bung Kuk San. Seolah-olah ia tidak ingin ada sebutir debuk pun yang menempel di situ. Lisan Hoan berjalan menghampirinya dari belakang. Punggung orang itu serupa benar dengan punggung AFAI. Tapi ia tidak mungkin AFAI. Lisan Hoan sama sekali tidak bisa membayangkan AFAI menggosok meja. Ia hanya ingin bertanya kepada orang ini dimanakah AFAI. Lisan berdehem dan berharap orang ini menoleh. Gerak refleks orang ini sangat lamban, tapi akhirnya ia menoleh juga. Lisan Hoan terhenyak. Orang yang tidak mungkin AFAI ini ternyata adalah AFAI. Wajah AFAI tidak berubah. Matanya masih besar, hidungnya masih lurus. Ia masih terlihat tampan, bahkan lebih tampan dari sebelumnya. Namun ekspresinya telah berubah. Berubah sama sekali. Ia telah kehilangan daya tariknya, kegagahannya, kemurungannya. Ia kini tampak lemah, tampak kaku. Ia mungkin terlihat lebih tampan dan lebih resik sekarang, namun karismanya sudah lenyap tak berbekas. Apakah orang ini betul-betul AFAI? Lisan Hoan tidak bisa terima, sungguh tidak bisa terima bahwa pemuda rakti dengan lap itu adalah AFAI yang dikenalnya. AFAI juga melihat Lisan Hoan. Sepertinya ia tidak mengharapkan orang yang datang itu adalah Lisan Hoan. Mukanya mengejang. Perlahan-lahan ia tersenyum, untungnya senyumnya belum berubah. Lisan Hoan pun tersenyum. Walaupun wajahnya tersenyum, hatinya merosot ke bawah. Mereka hanya saling pandang sambil tersenyum. Tidak ada yang bergerak atau bicara, namun mati mereka mulai basah dan memerah. Setelah sekian lama, akhirnya AFAI berkata, Ternyata kau, kata Lisan Hoan, ya, ini aku, kau akhirnya datang, ya, akhirnya aku datang, aku tahu kau akan datang. Mereka berbicara perlahan-lahan dengan suara serak. Sampai di situ, keduanya kembali terdiam. Namun saat itu, AFAI menghambur keluar dan Lisan Hoan menghambur ke dalam. Kedua orang ini bertemu di tengah, hampir bertabrakan. Mereka berjabat tangan dengan hangat. Keduanya hampir berhenti bernafas. Lalu Lisan Hoan berkata, Apa kabarmu dua tahun ini AFAI mengangguk-anggukkan kepalanya dan menjawab, Ah, aku baik. Kau bagaimana, jawab Lisan Hoan, aku? Ah, sama saja, ia mengambil botol arak dan tersenyum sambil berkata, Lihat, aku masih saja minum. Bahkan sepertinya batuku sudah habis tersapu oleh arak yang kuminum. Kau, sebelum ia bisa meneruskan, Lisan Hoan sudah terbatuk-batuk lagi. AFAI hanya memandangnya tanpa suara. Setitik air mata mengambang di sudut matanya. Tiba-tiba terdengar suara, Hei, mengapa kau tidak persilahkan Liheng duduk? Tidak sopan mengajak tamu mengobrol sambil berdiri, Akhirnya Lim Sian Ji muncul. Ia pun sama sekali tidak berubah. Ia masih tetap begitu muda, begitu cantik. Senyumnya masih sangat menawan, sangat manis. Matanya masih bercahaya bagai bintang di langit. Ia berdiri di situ menatap Lisan Hoan dengan hangat. Lalu ia berkata dengan lembut, Sudah hampir dua tahun, Mengapa kau tidak datang lebih cepat? Apakah kau sudah lupakan kami? Ia berbicara seakan-akan Lisan Hoan sudah tahu lama tentang tempat ini, hanya belum punya waktu untuk berkunjung. Lisan Hoan tersenyum dan menyahut, Bagaimana aku bisa datang jika kau tidak menyiapkan tandu untuk mengantarku ke sini? Lim Sian Ji mengejapkan matanya dan berkata, Kini kau bicara tentang tandu. Aku jadi ingin naik tandu suatu hari nanti. Hanya ingin tahu bagaimana rasanya, Matelisan Hoan bersinar, Tanyanya, kau belum pernah naik tandu? Lim Sian Ji menunduk dan berbisik, Bagaimana mungkin orang seperti aku sanggup membayar kemewahan macam itu? Kata Lisan Hoan, Namun aku melihat seseorang naik tandu semalam. Orang itu mirip benar denganmu. Matanya menatap Lim Sian Ji lekat-lekat. Sedikitpun Lim Sian Ji tidak menunjukkan rasa panik. Ia hanya tersenyum. Kalau begitu pasti aku NG Lindur semalam, Ya kan pertanyaan ini ditujukan pada Afei. Afei langsung berkata, Ia selalu tidur awal setiap malam. Ia tidak pernah keluar setelah hari gelap, Lisan Hoan merasa hatinya dipelintir. Ia tahu bahwa Afei tidak akan berbohong padanya. Namun jika Lim Sian Ji memang ada di rumah, Siapakah wanita dalam tandu itu? Lim Sian Ji berjalan ke sisi Afei dan meraptikan jubahnya. Dengan hangat ia bertanya, Apakah nyanyap tidurmu semalam Afei hanya mengangguk? Lim Sian Ji berkata lagi, Ajaklah Li Heng jalan-jalan sementara aku memasak. Lim Sian Ji memandang Lisan Hoan dan berkata, Bunga BWE sudah mulai bermekaran. Aku tahu bunga BWE adalah kesukaan Li Heng, Bukan kera berjalan Afei pun sudah berubah. Dulu tubuhnya selalu tegak dan otot-ototnya rileks. Orang lain menganggap berjalan adalah suatu beban, Namun bagi Afei adalah relaksasi. Tapi kini tubuhnya tidak lagi tegak. Pikirannya seperti ada pada hal lain yang membuatnya merasa gelisah. Jadi otot-ototnya pun tidak bisa rileks. Setelah berjalan beberapa lama, Li San Hoan tetap diam. Ia tidak tahu harus bicara apa. Ia ingin sekali bertanya pada Afei, Mengapa kau datang kes ini? Apakah Lim Sian Ji telah mengubah kebiasaannya? Apa jadinya dengan harta yang dirampaknya? Namun satu pertanyaan pun tidak diucapkannya. Ia tidak ingin membangkitkan kenangan lama Afei. Setelah sekian lama, Akhirnya Afei bicara. Aku minta maaf. Li San Hoan mendesah dan berkata, Kau berpura-pura menjadi BW Ehoacat untuk menyelamatkan aku. Kau bersedia mengorbankan hidupmu demi aku. Mengapa kau minta maaf Afei tidak menggubris? Ia hanya melanjutkan, Seharusnya aku berpamitan sebelum pergi. Sahut Li San Hoan, Aku tahu kau pasti punya alasannya. Aku tidak menyalahkanmu, Kata Afei, Aku tahu aku sudah berbuat kesalahan, Namun aku sungguh tidak dapat membunuhnya. Ah, Aku tidak dapat meninggalkannya. Li San Hoan tersenyum dan berkata, Cinta adalah kodrat manusia. Tidak ada yang salah dengan cinta. Mengapa kau menyalahkan dirimu sendiri karena kau jatuh cinta sahut Afei? Ta, Tapi, Tiba-tiba ia menjadi sangat emosional dan berseru. Tapi aku merasa telah bersalah padamu dan juga pada para korban BWE Hoa Chak Li San Hoan terdiam sejenak, Lalu bertanya dengan curiga, Tapi ia sudah berubah, Bukan sahut Afei, Sebelum kami pergi, Ia telah mengembalikan semua hasil rampokannya kepada pemiliknya yang sah, Kata Li San Hoan, Lalu apalagi yang salah? Tiap orang berhak mendapat kesempatan kedua, Li San Hoan tidak ingin melanjutkan topik ini lagi, Sehingga ia berkata, Lihat, Bunga BWE sudah mulai bermekaran, Sahut Afei pendek, Ya. Li San Hoan bertanya, Kau tahu ada berapa banyak bunga di pohon itu? Tujuh belas, Maka wajah Li San Hoan pun menjadi murung, Sama seperti hatinya. Dulu ia pun pernah menghitung bunga-bunga BWE. Hanya orang yang sangat kesepian yang menghitung bunga-bunga BWE. Afei mengangkat kepalanya dan berkata, Lihat, ada satu lagi yang mulai mekar. Mengapa mereka mekar begitu cepat? Lebih cepat mereka mekar, Lebih cepat mereka mati, Rumah kayu itu mempunyai lima kamar. Satu ruang duduk, Satu gudang, Satu dapur dan dua kamar dengan tempat tidur. Kamar tidur yang besar berdekorasi sangat tanggun. Di dalamnya terdapat meja rias yang cukup besar. Kata Afei, Lim Sian Ji tidur di sini, Kamar yang kecil juga sangat bersih, Namun begitu sederhana. Kata Afei, Ini kamarku. Li San Hoan terkejut dalam hatinya. Ia baru tahu bahwa selama dua tahun ini, Afei dan Lim Sian Ji tidur di kamar yang terpisah. Dan Afei adalah pemuda normal. Ia sungguh terkejut, Namun ia sangat mengagumi Afei. Afei tersenyum dan berkata, Kau pasti heran kalau mendengar bahwa aku tidur sangat banyak dalam dua tahun ini. Oh ya kata Afei, Aku selalu pergi tidur tepat setelah hari mulai gelap, Dan tidurku nyenyak sekali sampai keesokan paginya. Aku tidak pernah terjaga sedikitpun di tengah malam. Li San Hoan tersenyum dan berkata, Kalau hidupmu teratur, tidak heran kau bisa tidur nyenyak.